bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan ini kita akan mengulas tentang usaha sembako dengan modal 1 juta ini tidak termasuk dengan pelengkapan toko yaitu etalase atau rak yaitu sembako utama aneka sabun sampo aneka minuman kok total 1 juta berikut rinciannya yang pertama adalah sembako utama sembako utama yaitu sembilan bahan pokok jadi diantara yang paling utama ini adalah harga kulakan atau belanja teman-teman bisa print screen mungkin membutuhkan informasi ini yang pertama kita stoknya masing-masing tiga-tiga saja ya gula pasir 3 kg minyak kemasan 3 kg terus ke maaf 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 maksud saya minyak kemasan yang satu liter tiga setengah liter tiga minyak gelas tiga susu kalengnya tiga telurnya satu kilo saja itu isinya sekitar 16 butir untuk garam kemasan yang kemasannya tiga saja mie dusnya dibuat campur satu dus goreng dan rebus setelah aneka roti anggarannya Rp50.000 selanjutnya yaitu adalah aneka minuman disini adalah minuman yang bentuknya sasetan yang sering laku yaitu seperti kapal api mic ini adalah kopi yang sering laku api susu kudai indokafemi apc plus top plus susu saset putih susu saset coklat itu adalah yang rentengan kita beli satu renteng satu renteng kalau ada yang laku lagi nanti kita tambahkan stoknya jadi dua renteng kalau enggak laku kita enggak usah beli lagi terus kemudian yang saset tanpa gula yaitu adalah kapal api 30gram 65gram teh sari wangi celup 3 bijis teh kopek atau teh tongji 3 bijis marimas jajus pop es masing-masing 3 bijis selain aneka minuman kita juga menyediakan aneka sabun dan sampo sabun yang sering laku yaitu sabun lepoi sabun luk sabun ufo sabun gift citra shinsui masing-masing 3 bijis mohon maaf masing-masing kalau yang laku nanti kita akan tambah stoknya untuk molto dan sabun cair kita satu rentengan saja berhubung kita fokusnya ecer yang sering laku molto doni soklin liquid daya bubuk rinsau bubuk untuk sampo yang eceran 500 itu lepoi dan jing yang eceran 1000 yaitu sansik clear dan penting kemudian sabun cuci piring ada sunlight atau mama lemon yang 1000 2000 5000 serta sabun trolek pembalut dan obat nyamuk itu adalah belanja yang harus ada dan penting dengan modal satu juta kita bisa mendapatkannya aneka minuman tadi 161 500 sembakonya 357 500 sabun dan sampo 174.000 totalnya 693 sisanya 307.000 untuk beli rokok mengingat rokok itu sangat dominan jadi karena rokok itu dominan jadi kita anggarkan 30% dari anggaran belanja karena biasanya omset rokok itu 30% dari omset harian kita misalkan sehari dapat 1 juta biasanya 300.000 dari rokok sehari dapat 100.000 biasanya 30.000 dari rokok demikian informasinya semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses buat teman-teman semua